Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya sudah berhijrah di manhad salaf selama lebih kurang satu tahun Semoga Allah Ta'ala berikan keistikamahan Namun semakin berjalannya waktu Saya semakin sering mendapatkan sindiran, hinaan, cemoh dari orang-orang di sekitar saya Baik yang dikenal maupun yang tidak Baik di dunianya Ternyata maupun dunia maya Mohon nasihatnya Ustadz Karena hal ini mempengaruhi saya Sehingga menjadi lelah Menjadilah sensitif Dan mudah tersinggung Jazakallah khairan Nabi SAW mengatakan Orang yang paling berat Nabi SAW mengatakan Mereka Mereka tidak Mereka tidak Anda minum minuman keras Ada orang yang mencela Buat baik Istiqamah Kalau seandainya Ini wanita Ini wanita Kalau seandainya Pakai baju ketat dianggap Biasa Mereka Mereka Jadi itu Mereka tidak Mereka tidak Ada Allah Ta'ala Mana kira Tantangan di zaman sekarang Dengan 10 tahun yang lalu itu berbeda Sekarang Ada juga Cemohan ada Cuman tidak Sedahsyat Orang-orang yang menjalankan sunnah 10 tahun yang lalu Kalau sekarang Antum bisa lihat ya Wanita bercadar dimana-mana Menjilbab lebar dimana-mana Laki-laki berjenggot dimana-mana Pemain basket pun jenggot Yang punya jenggot Pemain bola pun ada yang berjenggot Petin juga ada yang berjenggot Iya Iya Celana cingkrang sudah bukan hal yang aneh lagi Artinya apa Tantangan itu akan tetap ada Ya tetap ada Walaupun Yang dipermasalahkan Mungkin bukan celana cingkrangnya Bukan jenggotnya Ada saja mesti Maka Ridhoan nasi Wayatun latudrak Ridho nya manusia itu Tidak akan bisa digapai Kalau seandainya ada orang ridho dengan kita Maka ketahuilah Akan ada orang yang lain yang akan Mencelah kita Ini dunia Ya Ada orang yang memuji Mesti ada orang yang Mengejek Ada orang yang baik dengan kita Mesti juga ada orang yang Jahat dengan kita Ini dunia Maka Apakah karena cemohan ini Sehingga kita tinggalkan agama Allah Jawabannya tentu di Tidak Senantiasa istiqamah Bahkan Karamah yang terbesar Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab beliau Diantara Karamah yang paling tinggi Adalah Luzumu Al-istiqamah Senantiasa berada di atas Keistiqamahan Semoga Allah subhanahu ta'ala Jaga Kawan kita yang bertanya ini Dan semoga Allah ta'ala Senantiasa berikan kepada kita semua Keistiqamahan Dan semoga Allah ta'ala